Intro 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 Nih sama tak jari yang gampang ini Apa? Keplau alo ngulat muci wate Apa? Muci wate Wah sampai di ajar itu Kalau dilatih Kalau dilatih bisa ya kak? Wah jina Ya gak mungkin dong Masa saya mengalahkan maestro Meskipun aku janya gak ngerti artinya apa Muci wate itu bahasa jawa yang sangat tinggi Gimana sih ngajarin malah gak tau artinya gimana Nah kita sekarang nongkrong duduk Ini karena gak capek tadi dan ini membacakan email Oke dari siapa nih? Facebook ini dari Tika Kartika Halo Mbak Tika Nah ini berhubungan dengan kemarin edisi Halloween Tanya apa di Amerika ada hantu berupa Pocong nyesot Pocong nyesot Gak ada ya Kecuali kalau misalnya yang dibawa oleh budaya Korea Mungkin gitu sama dengan Indonesia ya Kalau hantu-hantu Korea itu ya adalah yang merangka-rangka gitu Cuman memang gak jamak Enggak sih ya Karena emang orang mati disini juga gak dipocong Gak dipocong Jadi emang konsepnya hantu dengan Indonesia dengan Amerika lain Beda Gendriwo Gombel itu gak ada disini Betul Sundel Bolo gak ada ya Tia? Gak ada juga Jadi memang lain lah Setiap bangsa sebenernya punya konsep Kita punya perwujudan Dari setan atau hantu Main-lain Kalau kalian punya pertanyaan Jangan langsung-langsungan kirim ke email Warung at voenews.com Atau di Facebook Kata kuncinya Warung V-O-E Saya Ki dari Jakarta Niko Niko Di negara Kolumbia kalau hewan piaraan mati bisa langsung dikubur di halaman belakang rumah Atau kalau sampian punya duit bisa menyewa jasa penguburan Paket jasa penguburan ini meliputi peti mati, rumah duka dan penguburannya sendiri keliang lahat Untuk peti mati orang bisa memilih bentuk dan gambar sesuai dengan anggaran Jasa layanan penguburan ini semakin laku akhir-akhir ini terutama di kota-kota besar Hewan piaraan yang penguburannya menggunakan jasa ini biasanya anjing dan kucing Tapi konon juga ada kelinci ataupun tikus Lek tikus mati Di bakana kucing Kan lo eh bermanfaat ketimbang dikubur Sudah banyak yang tahu kalau kotoran sapi bisa disulap menjadi gas yang menjadi sumber energi Namun siapa ngira kalau sapi itu sendiri sebenarnya bisa dimanfaatkan Menjadi sumber gas alam seperti yang dibuktikan oleh peneliti dari Argentina ini Dengan menggunakan teknik sederhana Peneliti ini mengubah gas metanol dari sistem pencernaan sapi Menjadi sumber energi dengan memisahkan dari gas lain 95 gas metanol murni Yang bisa digunakan untuk menggerakkan mesin mobil Ataupun piranti lain yang biasa menggunakan gas alam Para peneliti ini bermimpi Suatu saat akan ada pom bensin yang isinya sapi Bukan tangki bensin ataupun gas Alamat pembensin iso dati pasar kewan rek Ini gamelan baru tadi yang aku tadi Aku tadi emang gak mukul gamelan Karena saya kan gerong Gimana saya memang terpengar Terpengar gak terpengar dengan cara saya Iya saya mesmerize ya bahasa inggritnya Tapi cak aku pengen tahu yang dihadiahkan oleh Sri Sultan itu yang mana? Oh semuanya satu set Kemarin juga dikasih namas Jadi satu set ini baru dari Ngayuk, Jokarta di Ningkran Waduh ini saya sangat bangga Ternyata Ketanya Indonesia itu sangat diminati ya di Amerika Serikat Nah tadi gamelan ketanya Pak Aryo ada 120 bayangkan Betul, kelompok gamelan ya di Amerika ya Dan tadi juga ada peran seorang orang seperti Mas Aaron Yang berusaha bagaimana supaya gamelan bisa kul Gamelan itu bisa melebur ya Dalam komunitas Segala komunitas Iya Amerika Tua, muda Iya Dan ini dengan gamelan baru ini saya semakin serget rajin mungkin Untuk menekuni Menekuni baik Aku juga mau lah cak Mau di rong nyanyi Maupun nabuh gamelan Aku kira-kira kalau misalnya nyindan biya cak Sampian gitu eh ya anulah Ada harapan gak? Kalau ditedong pistol terus-menerus gue bisa Kalau nabuh sampean emang saya tahu Bakas sampean apa? Saya gong Oh gong iya ya pokoknya yang cuman sekali-sekali saya jago itu Betul Ya Sudah 30 menit menemani sampean Dari Acara Performing Indonesia Selama 4 hari di Vril & Sektor Museum Ya Sampiannya di Washington DC Ya Tak lupa saya Can Subri Dan aku Ning Ane juga Cak Rasky Di balik kamera Ya Minta pamit Terima kasih Ya Sampai ketemu lagi Tumpai K secretary Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton